Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku saya Di Minecraft Survival Indonesia Episode ke-50 Satu Dan di episode sebelumnya teman-teman Kita udah ngebikin sebuah kolam untuk Axolotl Bukan cuman Axolotl, aku juga nambah beberapa kodok disini Biar gak terlalu sepi aja teman-teman Sama aku juga udah nyoba untuk netasin telur kura-kura juga disini ya teman-teman Ada dari kalian yang bilang bahwa bang jangan dicampur aja bang Untuk sementara aja ini teman-teman Aku pengen netasin kura-kura ini Nanti kalau misalkan udah besar Kita bakal pindahkan ke danau gitu loh teman-teman Kalau untuk kura-kura Untuk kodok juga untuk lebih bisa kita kembang biakin sih ya teman-teman Kodoknya kayak gitu ya Tapi lebih tepatnya ini mah khusus untuk Axolotl aja teman-teman Halo dok Kodok apa katak yang enak yang ngomong ya Idi aku suka banget guys disini guys Cuman kita gak boleh berenang disini ya Bau amis teman-teman Bau amis Oke aku bakalan ambil dulu ini telurnya teman-teman Aduh kenapa aku tinjak No Dasar kamu membunuh kura-kura Tidak Oh no aku tidak bermaksud guys Keinjak ya Oke aku ambil dulu ini Katanya Perlu di ini ya Apa namanya Kita naronya Di pasir ya katanya Jadi aku bakal coba Untuk taro telurnya di pasir Aduh aku gak sengaja lagi Ngancurin satu telur Untung aja aku masih punya ya disini Oke Pasirku dimana ya BTW Oke kita ambil aja pasir yang ada disini ya Kenapa pusing-pusing ya Oke let's go Semoga aja beneran ya Dan katanya abisan atasnya itu di pagi hari ya Dan aku bingungnya Kodok kita kok gak bertelur-bertelur ya teman-teman ya Ada apa gerangan Oke Eh ngapain aku taro situ lagi dah Oke Kita taro situ Oh iya beneran harus di pasir ya Baru ada kilau-kilauan cahaya Dan kayaknya kodok juga harus kita Apa namanya Harus kita Kasih makan waktu pagi Biar mereka bertelur ya teman-teman Dan sekarang tinggal tersisa area disini teman-teman Aku udah ada rencana Untuk bikin sesuatu disini Jadi mungkin Untuk sekarang Kita bakal langsung aja Terraforming Biar cepet teman-teman jadinya Let's go Oke guys Seperti yang kalian lihat disini Udah aku terraforming Dan udah aku rapikan juga Untuk dinding-dindingnya Ya udah bagus banget Ini aku tambah satu petak ya Bisa dibilang satu petak gitu ya Lima blok Untuk panjangnya disini teman-teman Agar agak lebih luas aja Kalau misalkan kita pengen bangun sesuatu disini Dan aku udah ada ide untuk bikin sesuatu disini Yaitu aku pengen ngebikin kayak clock tower gitu teman-teman Atau tower jam ya Kayak big band di Inggris gitu ya teman-teman Karena aku pikir Gak ada salahnya Kalau misalkan aku bikin kayak clock tower Cuma gak tau apakah ini berfungsi atau tidak Paling tidak Ya ada clock tower disini Biar kita bisa ngeliat jam gitu kan Bisa di kota-kota besar di Eropa kan pasti ada Tower jam gitu teman-teman Kayaknya keren Dan setelah aku perluas juga Jadinya enak teman-teman Dari area sini Kesini gitu kan Jadi lebih luas Kalau misalkan Enggak aku luasnya nih Ini sempit banget kemarin Ini bagus banget Dan kalau misalkan kita udah bikin clock tower Nanti disini juga kita bisa bikin kayak tempat santai Duduk-duduk juga bagus gitu kan Atau pohon Kita liat aja nanti Dan kalau misalkan kalian Liat ya disini Ada sesuatu yang kurang Menurutku teman-teman Yaitu gak adanya Pepohonan Nah disini aku bakalan Mungkin bikin pepohonan Kayak pepohonan dari Azalia teman-teman Dan aku juga berencana di area sini Mungkin bakalan aku bikin taman Jadi nanti mungkin adalah Satu pohon Besar disini Untuk di tamannya ya Jadi kalau misalkan aku bikin Pohon sakura disini Bakalan Nanti pohon yang aku bikin disini Bakalan ketutupan gitu guys Terus sekarang aku bakalan bikin Pohon yang seperti biasa aja Seperti yang aku bikin-bikin Di area sana ya teman-teman Tapi menggunakan bunga Azalia gitu Mungkin disini kali ya Aduh salah lagi tuh Oke seperti biasa Kita bakal bikin tinggi 9 ya teman-teman 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oke 1, 2 5 6 7 8 9 Dan aku gak yakin itu bisa menetas ya teman-teman Mungkin nanti kita tetasin disini aja kali ya Gitu Kura-kuranya Oke ini 9 ya Ketinggian ya Sekarang kita tinggal bikin Untuk cabang-cabangnya aja Biasanya aku segini sih Paling rendah ya Mungkin segini Oke Kita naik ke atas dulu Mungkin aku bakalan bikin pake ini juga Biar ada sedikit Variasi gitu ya teman-teman Oke Gak usah banyak-banyak ya teman-teman Untuk ininya Apa namanya Nah sekarang tinggal kita kasih pakai Azalia Leaf saja Sama bunga Azalia ini Apa namanya Azalia Flower Leafs Oke Pertama-tama kita pake yang Azalia biasa aja teman-teman Di atas mungkin Aku bakal kasih yang kayak gini Oke kita mulai tekstur-tekstur sendiri Aku harus fokus Kalo bikin pohon ya teman-teman Karena yang kayak gini nih Beda banget Kalo misalkan Kalo misalkan apa namanya Bangunan gitu kan Kita udah ada hitungan Kasarnya gitu loh teman-teman Kalo misalkan Pohon Itu gak ada hitungan kasarnya ya Oke menurutku depannya udah bagus ya Cuman kurang sedikit aja kali Ini Mungkin di Area sini aja Oke untuk depannya Menurutku Kayak gini aja bagus Oke Kemudian kita kerjain sampingnya Masih ada beberapa yang Yang kosong ini Oke kayaknya udah bagus juga Oh jauh lebih bagus Kalo misalkan pake Azalia ya Oke Kayaknya gini aja udah bagus Terus mungkin Yang disini kita Hancurin dikit Kayak terlalu penuh ya Dengan ya Sama daun Sekarang kita ganti bunga aja disitu Oke Kan jauh lebih indah gitu kan Kita bakalan bikin di sebelah sini juga Kayaknya teman-teman Oke guys Yang disini udah kelar juga Jadi kira-kira seperti ini Setelah ditambah pohon Ya jauh lebih mendingan ya teman-teman ya Atau setelah ditambah pohon Oke guys Sekarang ini dia Project utama kita Yang bakal kita bangun Di episode kali ini Yaitu adalah Tower Jump Dan seperti biasa Demi mempersingkat waktu Dan yang pastinya Ini hal yang kalian tunggu-tunggu Kita bakal melakukannya di Super Fast Build Mode Jadi Let's Go Jumpa Jisoo Terima kasih telah menonton! 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 di situ lagi monsternya oke kemudian di sini aku bakalan pakai terkuat dah lah biar gelap-gelap sekalian oke kita kupas ya teman-teman kita strip oke udah kayak gini sekarang tinggal kita naik fitur aja kayak yang tower di perpustakaan ya teman-teman oke kayak gini kemudian oke ini kita bakal bikin kayak gini ya oke nice nice oke ini juga kayak gini oke mungkin di sini aku bakalan taruh kayak gini ya teman-teman oke bel kita taruh bel oke kemudian kita taruh eh kita tarik pakai ini ini segini ya let's go semoga aja cukup ya oke kita bikin ya nih kemudian aku mungkin oke bikin kayak gini kemudian kita kayak gini lagi salah 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 dan terakhir untuk pegangannya itu kita pakai wall ya teman-teman oke oke bagus ya ya oh aku tahu aku tahu tahu kah oke guys oke aku tahu aku tahu kayaknya yang roda-rodanya ini kita bikinnya selang-seling ngelihat oke kayak gini ini ada yang nyempil nyempil oke pas deh oh bagus kan kayak gini dibandingkan kayak tadi nah jadi kalau gini kan masuk akal dia nice jadi ngidupin loncengnya dari sini ya teman-teman kayak gini kayak gini oke jauh lebih rapi ya oke guys kira-kira kayak gini untuk interiornya nggak perlu banyak-banyak mungkin aku bakal kasih hiasan aja nanti di sini tapi aku pengen banget denger kalau misalkan udah malam aduh masih lama banget lagi oke di dalam sini biar nggak terlalu sepi ya teman-teman kita bakal kasih hiasan aja oke dua yang ada bunganya kemudian dua sisanya yang daun doang oke kayak gitu ya ini cuma tempat untuk ngidupin lonceng doang sih oke kayaknya aku bakal tambah lagi di sini eh kemudian di sini dan terakhir di sini oke jadi nggak terlalu ini ya nggak terlalu sepi banget dan sambil kita nunggu kayaknya ada yang bisa kulakuin deh oke sambil nunggu kita bakal tekstur-tekstur aja di sini teman-teman aku pengen coba dengerin loncengnya berfungsi dengan baik kapan enggak ya teman-teman kita bakal coba tekstur di sini jelek banget soalnya oke mungkin ini ini kita tekstur kayak gini gitu ya kemudian jangan lupa juga kita kasih degradasi di sini oke yaudah kayaknya udah mau malam ya kita tunggu bentar teman-teman kalau nggak bunyi nggak tau lah salahnya dimana ya oke kayak gini aja cukup deh kayaknya ya teman-teman ya oke kayak gini aja cukup sih ya teman-teman nggak usah sampai bawah juga sekarang kita tinggal tungguin aja apakah loncengnya bunyi apa enggak ya teman-teman semoga bunyi please oke kita coba denger ya teman-teman dari atas wih bunyi 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 oke nice berhasil ya teman-teman berhasil juga kita bikin loncengnya meskipun wih bunyi lagi oke kita denger lagi keren oh dari bawah kedengeran nggak sih kedengeran loh teman-teman coba ya nggak kedengeran ya oh dia cuma sekali gitu doang ya coba coba lagi oh iya udah habis ah bunyi teman-teman oh kayak terlalu bawah nggak kedengeran ya bentar guys aku coba di sini dulu ya ah di sini kedengeran sih oke paling nggak berhasil ya mungkin nanti aku bakal bikin lagi tapi kita taruh di bawah kali ya teman-teman ya jadi kayak seakan-akan di bawah itu kedengeran gitu loh bentar guys kita denger lagi ya oh emang udah habis kayaknya oh kayaknya udah habis ini teman-teman ya bener udah habis berarti dia pas bener-bener baru malam dia bunyinya ya teman-teman dan oke aku jarang banget sih closing malam hari jadi sekali-sekali nggak apa-apa lah ya teman-teman dan kita closing di malam hari ya teman-teman oke guys mungkin untuk episode kali ini cukup sekian dulu dan memang untuk akhir-akhir ini episodenya aku pangkas menjadi sekitar 20 menit ataupun 30 menit teman-teman biar ya cepet upload juga gitu kan kalau misalkan terlalu panjang durasinya ya nambah juga durasi nunda uploadnya gitu teman-teman jadi menurutku aku pikir aku ambil keputusan untuk bikin videonya itu lebih pendek dikit lah 20 atau 30 menit biar kita cepet upload setidak ya teman-teman ya dan semoga aja kalian puas dengan episode kali ini kita udah ngebikin tower jump atau clock tower yang bisa berbunyi ya kalian tadi dengarkan berhasil dan aku seneng banget gitu guys semoga juga kalian senang oke guys jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama videonya jangan lupa komen juga kalau misalkan kalian ada tips and tricks dan saran ataupun request mau aku build apa tapi yang masuk akal ya teman-teman ya jangan requestnya bikin apa namanya mal gitu kan nggak masuk akal teman-teman di dunia medieval gitu kan ya aku udah ngomong berapa kali sih ini tapi ngingetin aja soalnya masih ada kadang yang ngasih saran tuh ya nggak sesuai tema gitu kan dan pastinya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman karena gratis dan kalau aku upload video baru kalian nggak bakal ketinggalan video baruku dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian para pecinta Minecraft oke guys sampai jumpa di video selanjutnya dadah bye bye sub indo by broth3rmax